Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA Kali ini kita akan belajar IPA materi dari kelas 7 SMP Bab 3 suhu kalor dan pembuaya IPA kelas 7 SMP kurikulum merdeka Bersama Ibu Hasuti Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kita mulai dengan tujuan pembelajaran TP1 peserta didik dapat memahami konsep Dan mengukur perbedaan suhu suatu benda TP2 peserta didik dapat membedakan suhu dan kalor Serta menghitung besar kalor yang diperlukan untuk suatu benda Menaikan suhunya serta membedakan isolator, konduktor, kalor TP3 peserta didik mampu memahami contoh pembuayaan di lingkungan sekitar Dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Suhu Suhu merupakan derajat panas atau tingkat panas suatu benda Suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti Menggunakan angka Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer Pada termometer itu terdapat skala Angka yang akan menunjukkan suhu yang kita ukur Prinsip kerja dari termometer adalah Keseimbangan derajat suhu Suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah Konsep ini dikenal juga sebagai asas black Atau hukum satu termodinamika Termometer mengukur suhu tubuh itu kita namakan Termometer untuk tubuh Sekalanya antara 30 derajat celcius sampai 50 derajat celcius Sedangkan termometer laboratorium Sekalanya mulai dari min 10 derajat celcius Misalnya sampai 110 derajat celcius Sedangkan termometer industri itu bisa mencapai 200 derajat celcius Masih materi suhu Termometer tembak yang sekarang kita kenal Karena pada masa covid ini ya Ternyata kerjanya tidak menggunakan perubahan zat yang di dalam termometer itu Tetapi menggunakan alat detektor Pancaran suhu tubuh yang akan diubah menjadi radiasi Nah skala termometer itu Sering digunakan sebagai penetapan Jadi ada titik bawah dan titik atas Nah sebagai acuannya Itu adalah peleburan es pada tekanan normal Dan air mendidih pada tekanan normal Yaitu 1 atmosfer Jadi titik bawahnya 0 derajat celcius Dan titik atasnya 100 derajat celcius Masih materi suhu Nah skala termometer Itu ada celcius 0 sampai 100 Lalu ada Fahrenheit 32 derajat Sampai 212 derajat Lalu Reamur 0 derajat Sampai 80 derajat Dan Kelvin 273 derajat Sampai 373 derajat Nah dari sini kita bisa membandingkan Antara skala celcius Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin Nah kita jadikan bilangan yang lebih sederhana Jadi 5 berbanding 9 Berbanding 4 berbanding 5 Nah kalau misalnya Kita mau menuju ke Fahrenheit dari celcius Maka disitu 9 Per 5 Kalikan Derajat celcius yang diketahui Ditambah 32 Tapi kalau dari Fahrenheit ke celcius Dikurangi dulu dengan 32 Lalu dikalikan Ya 5 per 9 Begitu ya Nah ini contohnya Misalnya tentukanlah Nilai suhu Dalam skala Fahrenheit Bila diketahui Dalam skala celciusnya 45 derajat celcius Berapa Fahrenheit Maka Fahrenheit tadi kan Perbandingannya 9 Celcius 5 Jadi 9 per 5 Ya Dikali Ya 45 derajat celcius Hasilnya baru ditambahkan dengan 32 Maka didapatlah 113 derajat Fahrenheit Masih dari materi suhu Nah Kita diberi Uji kemampuan Untuk kalian Ya Sudah Belajar tentang suhu Nah Mengapa Telapak tangan kita Tidak bisa digunakan Untuk alat Pengukur suhu Lalu Gunakanlah Alat ukur Untuk Pengukur suhu Yang ada di Rumah kalian Lalu berikutnya Buatlah perbandingan Skala celcius Fahrenheit Dan Kelvin Nah Ukurlah suhu Ruangan kelas kalian Menggunakan Termometer Buatan kalian sendiri Nah Karena tidak ada Skala Ya Pada Tubuh kita Yang menunjukkan Derajat Panas tadi Lalu Yang kedua Itu termometer Ruang Ya Lalu berikutnya Itu perbandingannya 5 Berbanding 9 Berbanding 5 Nah Berikutnya lagi Ya Suhu di Ruangan Misalnya 28 derajat Celcius Berikutnya Materi yang Kedua Kalor 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 secara alami Mengalir dari Benda yang Bersuhu tinggi Ke Benda yang Bersuhu rendah Kalau Suhu Adalah Sifat suatu Benda yang Muncul setelah Diberi Kalor Sedangkan Kalor itu Sendiri Itu merupakan Energi Ya Energinya Energi Yang Energi Panasnya Itu Kalornya Nah Satu Kalori Itu Merupakan Energi Panas Yang Dibutuhkan Untuk Menaikan Ya Satu Derajat Celcius Dari Satu Gram Air Nah Satu Kalori Itu Sekitar 4,2 Joule Sedangkan Kalor Jenis Itu Adalah Jumlah Energi Panas Yang Diperlukan Untuk Satu Kilogram Bahan Tentu Menaikan Suhunya Satu Kelvin Karena Skala Kelvin Sama Dengan Skala Celsius Berarti Satu Kelvin Satu Derajat Celsius Nah Energi Panas Ini Yang Kita Kenal Sebagai Kalor Materi Berikutnya Masih Kalor Nah Ini Beberapa Kalor Jenis Dari Beberapa Benda Jadi Semakin Tinggi Kalor Jenisnya Makin Tinggi Juga Kalor Yang Dibutuhkan Untuk Menaikan Suhunya Atau Kalor Yang Dilepas Untuk Menurunkan Suhunya Perubahan Perubahan Energi Panas Yang Dibutuhkan Untuk Menaikan Suhunya Atau Menurunkan Suhunya Itu Ki Sama Dengan M Kali C Kali Delta T Jadi Kinya Bisa Bernilai Positif Berarti Membutuhkan Panas Kalau Kinya Bernilai Negatif Berarti Melepas Panas Contoh Soal Berapa Kalor Yang Diputuhkan Untuk Memanaskan 2 Kilogram Air Dari Suhu 20 Derajat Celcius Menjadi 50 Derajat Celcius Maka Ki Sama Dengan M Nya 2 Kilo Lalu C 4200 Joule Per Kilogram Kelvin Dikalikan Perubahan Suhunya 30 Derajat Maka Didapatlah 252 Joule Kalau Dijadikan Kilo Joule Maka 252 Kilo Joule Masih Kalor Kalor Berpindah Dengan 3 Cara Ada Konduksi Ada Konveksi Dan Ada Radiasi Konduksi Merupakan Perpindahan Panas Melalui Suatu Benda Tanpa Disertai Dengan Perpindahan Atau Gerakan Tanpa Disertai Dengan Gerakan Partikel Bahan Tersebut Nah Konduksi Ini Perpindahan Panas Melalui Satu Benda Jadi Melalui Konduktor Bahan Yang Mengantar Panas Itulah Yang Kita Namakan Konduktor Sedangkan Bahan Yang Sulit Untuk Mengantarkan Panas Itu Dinamakan Isolator Jenis Jenis Pemindahan Kalor Yang Kedua Konveksi Perpindahan Kalor Dari Suatu Bagian Ke Bagian Yang Lain Bersama Gerakan Fisik Dari Partikel Bendanya Misalnya Waktu Kalian Memanaskan Air Maka Terjadi Gerakan Partikel Air Dari Bawah Ke Atas Balik Lagi Ke Bawah Begitu Seterusnya Sedangkan Radiasi Ini Merupakan Perpindahan Kalor Tanpa Membutuhkan Jat Perantara Misalnya Kita Kepanasan Di bawah Sinar Matahari Nah Ini Uji Kemampuan Untuk Kalian Air Akan Lebih Cepat Mendidih Kalau Pancinya Itu Ditutup Mengapa Katanya Lalu Kalau Air Yang Dipanaskan Lalu Kita Kasih Garam Kenapa Lebih Lama Untuk Mendidih Nah Ini Jawabannya Kalau Ditutup Kalor Itu Lebih Banyak Tidak Keluar Berada Di Dalam Panci Sedangkan Kalau Ditambah Garam Berarti Disitu Kalor Yang Dibutuhkan Lebih Banyak Lagi Ki Air Dan Ki Garam Jadi Ada Lebih Banyak Dibutuhkan Kalor Makanya Lebih Lama Lagi Nah Berikutnya Materi Yang Ketiga Pemuayan Nah Kalian Lihat Itu Pemasangan Rel Kereta Api Dibuat Dibuat Renggang Nah Ini Merupakan Fenomena Dari Aplikasi Pemuayan Dengan Demikian Rata-Rata Api Tidak Akan Bengkok Bila Terjadi Pemuayan Pada Suhu Yang Optimal Nah Itu Juga Pada Bimetal Ada Dua Logam Kenapa Kalau Dipanaskan Akan Melengkung Ke Arah Yang Lain Ternyata Akan Melengkung Ke Koefisien Muay Yang Lebih Kecil Nah Pemuayan Ada Pemuayan Panjang Berarti Perubahan Panjang Karena Pemuayan Akibat Panas Yang Diterima Nah Ini Beberapa Ya Koefisien Muay Panjang Dari Beberapa Benda Ada Kaca Ada Almonium Kuningan Dilihat Di situ Ya Almonium Itu Lebih tinggi Daripada Kuningan Jadi Kalau Pada Bimetal Misalnya Kuningan Dengan Baja Dia Akan Melengkung Ke Arah Baja Lalu Masih Pemuayan Ada Pemuayan Luas Dengan Koefisien Muay Dua Kali Dari Koefisien Muay Panjang Begitu Juga Pemuayan Ruang Atau Volume Koefisien Muay Volume 3 kali Koefisien Muay Panjang Nah Pemuayan Jat Cair Itu Juga Bisa Terjadi Ya Dapat Terjadi Berarti Disitu Pemuayan Volume Sedangkan Pemuayan Jat Gas Juga Pemuayan Volume Nah Ini Uji Kompetensi Kita Tulis Dan Jelaskan Satu Pemanfaatan Fenomena Pemuayan Lalu Bagaimana Bimetal Itu Dapat Digambarkan Lalu Carilah Informasi Tentang Festival Balon Gas Nah Ada Misalnya Kaca Jendela Teralis Kabel Listrik Misalnya Tadi Kuningan Dengan Tembaga Kuningan Melengkung Ke arah Tembaga Misalnya Ada Festival Balon Gas Ya Harus Besar Warnanya Menarik Lalu Lamanya Mengudara Lalu Pesan Yang Diberikan Jangan Lupa Yang Pemuayan Ini Itu Pertambahan Panjang Pemuayan Itu Seri Dinyatakan Delta L Sama Dengan Ya L Mula Mula Dikali Koeficien Muai Panjang Dikali Perubahan Suhu Sedangkan Panjang Setelah Pemuayan Itu Panjang Mula-mula Ditambah Perubahan Panjang Pemuayan Tiba Pada Kesimpulan Sesuai Dengan TP Kita Suhu Merupakan Derajat Panas Yang Terukur Termometer Memiliki Skala Ada Celsius Fahrenheit Reamor Kelvin Kalor ini Merupakan Energi Panas Ki Sama Dengan MC Kali Delta T Ada Bahan Yang Dapat Mengantar Panas Konduktor Yang Sulit Isolator Contoh Pemuayan Di Lingkungan Kita Banyak Sekali Pemasangan Kaca Jendela Teralis Kabel Listrik Telepon Rel Kereta Api Dan Pemanfaatannya Itu Semua Memudahkan Untuk Mengantisipasi Agar Tidak Terjadi Hal Yang Tidak Dinginkan Setelah Terjadinya Pemuayan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh